Ustaz, apa hukum seorang istri meninggalkan suami untuk bekerja, tetapi mendapatkan restu dari suami? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, sulhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hukum seorang wanita bekerja dalam Islam. Sebenarnya bekerja dalam Islam, itu dibolehkan apakah laki-laki ataukah perempuan. Akan tetapi, harus mengikuti lawa bid syar'i. Ada aturan-aturan syariat yang harus diperhatikan oleh seorang wanita yang bekerja. Di antaranya tidak tabarruj. Walah tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh tabarruj. Seperti menggunakan pakaian-pakaian yang membuat fitnah laki-laki. Pakaian-pakaian yang transparan. Pakaian-pakaian yang syuhrah. Atau pakaian-pakaian yang dibiasa dipakai orang-orang kafir dan fahsi. Maka hindari. Pakailah pakaian syar'i. Tutuplah orat anda. Kemudian yang kedua. Kalau bisa jangan ikhtilat. Bercampur baur laki-laki dan perempuan. Karena bagaimanapun. Rasul yang mengatakanlah. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Kecuali. Yang ketiganya pasti ada syaitan di situ. Kemudian yang ketiga. Jangan sampai kemudian melalaikan anak-anak. Betapa banyak kemudian wanita-wanita yang sudah memiliki anak. Dia bekerja. Kemudian terlalaikan terbiahnya kepada anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anak tidak terurus. Tidak terdidik. Padahal seorang wanita tidak dituntut bekerja. Boleh bekerja tapi tidak dituntut. Yang dituntut itu laki-laki. Kenapa bagaimanapun. Kata-kata. Bahwa yang memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Bukan wanita. Jadi jangan sampai mentelantarkan anak-anak. Kemudian yang keempat. Kalau seandainya bekerja ini. Masa fatu safar. Memang jaraknya jarak safar. Maka tidak boleh anda berjalan sendirian. Tetapi harus ada mahram yang mengantarkan anda. La tu safir imratan illa ma'a zi mahramin. Kata Rasulullah. Tidak boleh seorang wanita safar. Kecuali ada mahram. Jadi banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan. Termasuk juga izin suami. Izin suami itu perlu. Karena bagaimanapun. Kalau suaminya tidak mengizinkan anda bekerja. Maka tidak boleh. Kemudian mengenai dengan pekerjaan. Kalau seandainya pekerjaan ini. Tidak layak. Kecuali seorang laki-laki. Maka tidak boleh seorang wanita bekerja di situ. Seperti memiliki seorang hakim. Seorang kudoh. Itu haknya laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan menjadi hakim. Karena jangankan jadi hakim. Jadi saksi saja. Wanita itu separuh daripada laki-laki. Bahkan dalam bab-bab tertentu. Seorang wanita tidak boleh jadi saksi. Seperti dalam saksi. Masalah hudud. Tidak boleh seorang wanita. Jadi saksi masalah hudud. Kalau jadi saksi saja tidak boleh. Bagaimana jadi kudoh. Jadi kodih. Jadi hakim. Ataupun mungkin jadi pemimpin. Karena Rasul mengatakan. Tidak akan mungkin. Sebuah kaum akan diberikan kesuksesan. Kalau yang memimpinnya seorang wanita. Jadi kalau seorang wanita bekerja. Sesuai dengan. Apa namanya. Tabiatnya seorang wanita. Tidak masalah. Memang seorang wanita jadi guru. Jadi pengajar. Jadi pengajar anak-anak. Tepekikah. Ataukah di madrasah. Dan itu bermanfaat untuk orang lain. Dan cocok dengan dirinya. Dengan tabiat seorang wanita. Tidak ada masalah. Tapi sayang di zaman sekarang. Banyak kemudian. Tempat-tempat yang harusnya ditempati laki-laki. Dikerjakan perempuan. Ya maaf. Seperti mamanya. Kita lihat sekarang di. Tempat-tempat pengisian bensin. Gitu kan. Terkadang. Setiap hari dia berjumpa dengan laki-laki. Yang mengisi bensin. Baik pakai mobil, motor dan yang lainnya. Terkadang tidak mengindahkan. Tentang syariat. Itu pekerjaan laki-laki. Kenapa anda lakukan? Atau bekerja bangunan dan yang lainnya. Jadi wanita bekerja itu sesuai dengan kadratnya. Intinya bahwa boleh seorang wanita bekerja. Tapi menggunakan doa bisharai. Ada aturan-aturan syari yang harus dipenuhi. Kalau tidak. Maka tidak boleh. Kerana bagaimanapun wanita yang paling baik hatinya adalah istri-istri Nabi SAW. Dibandingkan yang lainnya. Kerana mereka umur mu'min. Walaupun demikian Allah SWT berfirman. Wa'idha sa'altumu hunna mata'an pas'aluhunna miwara'il hijab. Apabila kau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi SAW. Maka mintalah dibalik hijab. Menunjukkan bahwa tertutup. Berusaha untuk menjaga dirinya. Jangankan lagi urusan dunia. Urusan ibadah saja. Rasul mengatakan. Solat seorang wanita di kamarnya. Lebih baik dibandingkan solat di rumahnya. Bahkan solat di rumahnya lebih baik dibandingkan solat di masjidnya. Dan Allah SWT berfirman. Wa'karna fi boyotikun. Wa la tabarujna tabarujjal jahiliyatil ulah. Maka seorang wanita itu hendaklah tinggal di rumahnya. Walaupun keluar. Jangan tabaruj. Seperti tabarujjal jahiliyat. Wallahu'ala bisawb. Sampai jumpa.